Intro Ya kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini bahasi bersama dengan Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Bapak Richard M. Nainggolan dan juga penyintas narkoba Mas Yeri Patina Sarani saya ke Pak Richard dulu Pak Richard tadi Anda sudah menyebutkan bahwa BNN akan lebih menggalakkan lagi upaya penanganan dari hulu ke hilir begitu ya Pak secara holistik nah ini kalau berdasarkan tema BNN untuk HANI tahun ini yaitu War on Drugs ini disebutkan akan melakukan langkah secara hard power dan soft power ini seperti apa Pak? Ya jadi langkah strategis ini dilakukan BNN untuk dalam rangka upaya perang melawan narkobain atau War on Drugs Pak yang pertama adalah strategis soft power ya soft power approach ini dilakukan berupa aktivitas pencegahan nah agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika nah juga kemudian selain itu juga dilakukan upaya rehabilitasi jadi rehabilitasi dan upaya pencegahan ini merupakan wujud daripada strategi soft power yang dilaksanakan oleh BNN kemudian pada strategi hard power approach yakni memfokuskan kita pada penegakan hukum tadi yang seperti saya sampaikan tadi penegakan hukum ini upaya pemberantasan adalah bagaimana kita mengurangi atau meniadakan supply ya dengan upaya-upaya pengawasan dan kemudian penegakan hukum yang masif tentunya kemudian satu lagi bahwa strategi yang lain selain hard power dan soft power tadi juga BNN melakukan strategi smart power nah smart power ini tentu sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini jadi kita pengguna teknologi informasi di era digital ini dalam upaya penanggulangan narkotika jadi strategi dalam upaya perang melawan narkotika ini yang saya sampaikan tadi ada tiga yaitu hard power, soft power, dan smart power demikian Pak baik kalau kita berbicara mengenai tantangan yang dihadapi dalam penanganan narkoba ini Pak seperti kasus peredaran narkoba di dalam lapas dan juga melalui jalur laut ini seperti apa Pak? sepertinya tidak ada habisnya begitu dari tahun ke tahun ada saja oknum-oknum yang menyelundupkan narkoba secara underground di lingkungan lapas dan juga melalui jalur laut ini seperti apa sih Pak sebenarnya? nah disinilah mengapa BNN menyatakan perang terhadap narkoba kenapa perang mbak? perang ini harus kita laksanakan karena mereka juga pasti akan melakukan perlawanan nah tadi ada supply dan ada demand nah tentu disini adalah ada aspek bisnisnya nah sehingga pebisnis narkoba ini pasti akan terus mencari peluang makanya Kepala BNN menyatakan kita harus perang terhadap narkoba perang ya melawan karena mereka juga pasti akan melakukan perlawanan sama seperti yang disampaikan tadi bahwa terjadi juga peredaran di lapas atau masih terjadi upaya-upaya yang lain yang dilakukan oleh para bandar ini bagaimana supaya mereka eksis nah disini juga upaya yang dilakukan oleh BNN untuk menangani permasalahan ini adalah bagaimana supaya di lapas ini tidak jangan menjadi pasar bagi pebisnis narkoba nah tentunya bagi penyalahguna dan memang adalah menjadi korban dan pecandu bukan pengedar atau kurir ya kita berharap ini bisa direhabilitasi karena memang salah satu peluang bagi bagi para pebisnis narkoba ini melihat di suatu tempat banyak pecandu pasti ini peluang pasar bagi mereka berartinya konsumen masih ada di sana apalagi kalau tidak ditangani kami juga bekerjasama dengan Dirjen PAS Kementum HAM dan program dari KUM HAM juga ataupun Dirjen PAS adalah melakukan rehabilitasi kepada para narapidana yang memang sebagai pecandu narkotika ini upaya yang dilakukan Mbak baik artinya ada juga upaya untuk merehabilitasi atau penanganan terhadap mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna narkoba ini kalau dari sisi Mas Yeri sendiri sebagai penyintas bisa Anda mungkin menceritakan secara singkat Mas bagaimana upaya rehabilitasi atau penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba ya saya sangat mengapresiasi kita tahu di lapangan itu ada IPWL penerima wajib lapor rekan pemerintah untuk merehabilitasi pecandu-pecandu narkoba menurut saya sih itu satu hal yang perlu ditingkatkan sih karena misalnya gini melibatkan survivor-survivor konselor-konselor adiksi yang memang pernah pernah terlibat sehingga efektivitasnya itu besar jadi selain bagaimana masyarakat ini diberdayakan ke mobilitasi juga menjadi sebuah ujung tomok itu menurut menurut saya akan menjadi sebuah contoh saya saya tuh pakai narkoba karena ada orang pemakai yang menawarkan saya kalau hari ini semua konsumsi mengajak orang baru yang memakainya nah itu salah satu tugas saya di lapangan adalah ini tidak terpapar lalu si pemakai ini segera direhabilitasi dan semua mekanismenya sudah berjalan dengan baik tinggal mungkin diberikan sebuah masih yang besar kenapa saya berkata seperti itu saya kasih contoh beberapa orang yang saya dampingi pecandu narkoba ternyata mereka itu adalah orang-orang yang juga sudah pernah ikut seminar narkoba berkali-kali gitu loh jadi berarti kita perlu sebuah apa ya definisi-definisi ulang atau sesuatu yang sifatnya mengatasi gap ya kekinian lah bahasa-bahasa sekarangnya penanganan-penanganan secara kekinian sehingga kita melibatkan masyarakat maka agresinya akan tinggi sehingga orang akan melihat bahwa masyarakat dan BNN itu adalah sebuah sinergi dan menurut saya itu pukulan telak sih buat koba baik artinya harus ada perubahan strategi gitu ya mas untuk menyesuaikan perubahan zaman dan juga cara pandang generasi muda dalam pemuda narkoba itu ya mas kalau Anda melihat kita kan punya banyak LSM yang berperan untuk memberikan pendampingan kepada mereka yang penyintas penggunaan narkoba ini seperti apa partisipasinya di masyarakat ya kalau di lapangan LSM-LSM itu kebanyakan kurang support mereka mandiri aja volunteer aja nah kalau kalau ada satu support system yang bisa dilakukan ke mereka lalu mereka diperlengkapi juga dengan orang-orang yang punya kompetensi maka itu akan menjadi front line pagernya pager masyarakatnya kayak kamera dulu tapi masalah narkoba satgas-satgas perwakilan BNN dan Polri untuk di di masyarakat dan saya dan mereka lah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan utamanya gitu serakat ini sendiri sehingga kayak sekarang saya melihat ternyata anak-anak itu gak tertarik dengan misalnya 30 slide 40 slide pemaparan padahal itu informasi yang penting gitu jadi banyak sekali yang harus dilaku masyarakat punya kekuatan besar untuk berperan baik artinya perlu ada perbaikan dari sisi delivery-nya ya mas terhadap upaya edukasi ini saya ke delivery informasinya baik saya ke Pak Richard Pak Richard kalau bagaimana upaya dari BNN sendiri untuk menggait atau merangkul LSM dalam upaya mengedukasi masyarakat terhadap narkotika ini seperti apa ya jadi sekarang BNN juga dalam melakukan upaya-upaya perang terhadap narkoba tadi melibatkan masyarakat pada semua tataran pada tataran pencegahan kita melibatkan masyarakat bagaimana masyarakat kita bentuk menjadi penggiat-penggiat kemudian relawan anti narkoba sehingga memang masyarakat yang harus bekerja untuk masyarakat dan bersama-sama masyarakat jadi pada tataran pencegahan juga kita melibatkan masyarakat disinilah masyarakat kita bentuk sebagai penggiat ataupun relawan yang mana mereka juga kita edukasi agar mereka juga dapat mengamankan lingkungannya kemudian membersihkan lingkungannya juga termasuk dirinya sendiri nah diharapkan memang kalau makin banyak penggiat ataupun relawan anti narkoba di seluruh Indonesia berarti makin banyak masyarakat kita yang sudah mempunyai daya tangkal atau menolak untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba nah pada tataran rehabilitasi juga demikian tadi disampaikan oleh mas Yeri ya kita juga memang tidak stuck dengan model ataupun metode yang kita lakukan stuck dengan metode saat ini saja kita harus juga upgrade terus karena kita yakin bahwa masalah narkoba ini kan sangat dinamis nah tentu kita juga tidak boleh ketinggalan dengan para pebisnis ataupun para penjahat-penjahat narkoba tadi kejahatan narkotika atau narkoba nah pada tataran rehabilitasi contohnya kita basis rehabilitasnya berbasis masyarakat intervensi berbasis masyarakat artinya disini masyarakat yang terlibat masyarakat yang melakukan rehabilitasi dan memantau karena ini terus dievaluasi oleh BNN selama ini BNN melakukan pemantauan langsung ya terhadap pada tahap pasca rehabilitasi mas Yeri ya pada tahap pasca rehabilitasi langsung tapi terlihat sepertinya kurang efektif nah sehingga pada tahapan pasca kita melibatkan masyarakat ada namanya agen pemulihan jadi semua melibatkan masyarakat demikian juga pada tataran pemberantasan kita dengan penggiat atau meraih lawan tadi berupaya bagaimana mereka menjadi terampil dan mau untuk mengajak masyarakat lain melaporkan setidaknya melaporkan adanya kejahatan narkotika jadi ini tadi benar secara komprehensif harus kita terangani secara terpadu juga demikian ini strategi yang dilakukan oleh BNN untuk dapat mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan narkoba yang ada di negara kita baik salah satu upaya dari penanganan secara holistik itu artinya adalah terus mensupport peran aktif dari masyarakat ya Pak Richard dan juga Mas Yeri kita akan lanjutkan pembiciran kita tidak usah jedan